Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kota Madiun, akibatnya atap bangunan Pertashop terbang hingga sekitar 50 meter. Selain itu sejumlah gerobak milik warga juga robo. Hujan dan angin kencang menerjang wilayah Kota Madiun pada Rabu Siang menyebabkan sejumlah kerusakan. Seperti yang terjadi di jalan Taman Praja Kota Madiun, atap bangunan Pertashop yang terbang sekitar 50 meter tersangkut tiang telekomunikasi. Kondisi bangunan juga porak-poranda akibat angin beberapa menit tersebut. Selain itu, angin kencang juga menyebabkan sejumlah gerobak milik warga terguling. Bahkan ada juga yang robo hingga terseret beberapa meter dari titik awal. Kejadian ini sempat membuat panik para pedagang. Tiba-tiba kan dari timur itu mendung, mendung gelap terus krimis-krimis kan itu angin. Angin dulu lah, angin langsung kencang lah. Sebenarnya saya juga jualan, begitu apa-apa udah pada tempat terbangan, apabila rombong sama teman-teman langsung tak selamatin masuk ke rumah sebelah. Setelah itu, begitu angin keupurus, tambah kencang-tambah kencang, keceng-nerang, ada suara. Itu kataunya di depan Pertashop, atapnya yang bagian belakang dari kantor-kantornya terbang gitu loh. Bina angin gitu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam perisiwa ini. Sejumlah warga maupun pedagang mengevakuasi barang-barang milik mereka yang rusak di terjang angin kencang. Griswanto, JTV, Madiun.